Halo teman-teman, balik lagi di video komentar saya Oke, jadi di video kali ini Ya, aku bakal nyelesaikan PLS 3 Dengan auto ya Dengan auto terus Pakai R-Unit ya Pakai tim R-Unit Nah, semoga bisa sih Pakai tim R-Unit Ini mah konten pake Aku akan cuma kurang kayaknya Jadi ya, aku bakal setting timnya dulu ya Oke, jadi timnya bakal jadi kayak gini ya Untuk operatornya mah bebas Aku cuma ambil set skillnya Karena disini gak pake tankernya di akhir Gak penting gitu Kita coba langsung mulai ya Auto nih Sayang si Lutmina gak bisa pake Langsung jadi tanker dong jenisnya Wah, what the... Waduh... Agirah bakal kuat loh Janusnya Dia kan langsung jadi tanker dia pak Baru di diplomasi Astaga... Kenapa dia tadi? Padahal Rosaria yang terkenal Epper aja Giat... Duh, rupaf loh Wah, Janusnya mati ya? Apa yang terjadi dengan James? Bersambungan Assault Trooper Karena aku pengen nge-trigger pasifnya si Ludmilla ya Gimana dia bakal dapet attack naik 5% tiap ada soldier kita yang mati Jadi ini totalnya sebenernya ada 6 Tapi aku gak tau apakah kalau ke-66 nya mati itu kita dapet 30% Atau cuma kalau Assault Trooper nya mati ya kita dapetnya 5% Assault Trooper gitu doang Nah kita tes kalian aja lah Oke let's go Oke 5 5 doang Itu kan ada 6 ya Bukannya itu ada 6 Kayaknya ada 6 deh Soldier nya ada 6 kan Oh cuma kaitung 5 ya Assault Trooper 3 Terus Peace Keeper nya 3 Ini 6 kan Tetapi ya intinya Tiap soldier nya bakal dihitung entitas sendiri-sendiri ya Jadi kalian bisa lihat Dia Ludmilla punya buff attack 5 Jadi nambah attack 25% sih udah semuanya Tuh 3 kan Tuh 3 kan Tuh dari Oh 5 tuh maksimal Oke oke Oh iya sorry 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 Karena di level 5 nya kan naiknya 10% ya tiap Ah iya iya sorry 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 Sampai lupa gue Di level 5 nya naiknya 10% Kalau ini Kalau ini kalian jelas gak bisa Pakai metode Ludmilla apa ngorbanin Dan ngeluarin Ludmilla itu gak bisa ya Karena Di rivet Kalau kalian ngeluarin ground unit Itu special skill nya bakal ngenain juga R unit kalian jadi Yah gak bisa Jadi kita akan langsung Lihat disini Kayak gini ya Oke lihat cukup Enak banget pake R unit full auto Jadi kalian pake Ya kalian pake rifleman Itu aja berarti Di rifleman sama Itu aja berarti Di rifleman sama asal tropper Udah 5 kan tuh Dan cost nya cuma ngabisin Berapa aja Cuma ngabisin Empat doang Daripada yang tadi Tadi ngabisin 6 kan Kalian ngorbanin itu aja Oke nice Ini bagusnya ada Ludmilla sih Karena Ludmilla bisa ngedorong Musuh ya Kalau aku ngomongin ini F2P atau engga Ya F2P bisa F2P bisa F2P bisa Cuma Ya Butuh waktu Gak secara langsung sekarang Gitu kan Karena kalian gak punya Ludmilla Gak mungkin F2P punya Ludmilla sekarang gitu aja Minimal 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 bulan depan Ketika CP nya habis Karena Sekarang unit CP Langsung dimasukin ke Normal banner ya Bagusnya itu Oke ini ada Rifat lagi Kita gak bisa Make cara yang tadi ya Ini Aku gak bisa pake Ini Ini aku bener-bener gak bisa Make gitu Pak Aduh agak kecewa sih ini Aduh Ini Gini deh Gak bisa pake Gak bisa pake ALSY nya Mulai sini gak bisa pake Sebenernya bisa Kalo kalian pake Kos 2 Soldier gitu Terus ngebuff Ludmilla Cuma Nanti Rifatnya Sakit pak Rifatnya nanti sakit Jadi Ya Kita langsung masuk aja Gini 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 Bentar Good pickernya Gak usah difokusin Anjir Udah dia bakal stay disana Woodpeaker MVP Paling depan cok dia Damagenya ludmira berasa kurang kan Bagus kalo pake tombal soldier Oke nice woodpeakernya ngeheal Gila 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 Next Lur terakhir Disini aku pengen ngorbanin si Siapa namanya Soldier lagi ya Jadi disini ada yang bisa aku ganti Hmm Rektel bagus Dari pada buget Bugetnya gak perlu Aku korbanin soldier aja Devilman sama Assault tropper Mana sob Korbanin mereka Tadi Tode tumbal ini Tode tumbal lanjir Tode tumbal lanjir Nah jadi kayak gini kira-kira Untuk timnya Muka works ya Okay let's go Ini Kita Teman Ah Ini Tentangan 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 Mati nice Gatul Buffnya Ilang langsung Leke Shaolin Hehehe Sekarang tinggal si Reflet disini ya aku jujur di Palace 3 ini yang serem itu sebenernya bukan unitnya tapi kalau kalian udah maju lagi nih yang paling serem itu sipnya skill sip itu nggak ngotak demiknya entah kenapa yang bisa membunuh ini kan cuma skill sip ya yang bisa membunuh air unit ini jadi kenapa skill sip itu lebih mengerikan jadus langsung turun loh kosongnya pun bahkan hampir mati hampir ya mati tapi ngapain anjir anjir gimana enggak serem tuh no jangan didorong kesana juga tuh wadid dorong dong kesana thank you oke tapi bisa auto bisa auto jodoh what the hell Palace 3 air unit auto tanpa awak ken gitu kan wow dan ya Jutmila sama Rosaria gila sih demikian terutama Lutmila meskipun dia banyak apa ya bisa dibilang banyak defender kan disini daripada strikernya ya Lutmila bisa ngasih demik 700 kali itu gigi banget sih boda amat liwatnya sama jauh baik bahkan lebih cepet 8 detik dibanding aku manual kemarin ini berarti kayaknya ada yang salah dengan gameplay kuih waduh waduh oke ya jadi kayak gitu untuk video shadow Palace 3 full auto air unit ya wah dengan metode tumbal ya di room satunya nggak tumbal juga sih rom2 juga nggak tumbal pakai ALS ya tapi ya kayak gitu lah intinya pakai Lutmila sama Rosaria kayaknya bagus-bagus aja buat yang nggak punya Lutmila kalian pakai tim yang aku manual aja kayaknya banyak sih yang udah nge-share tim auto nya di shadow Palace 3 ya silahkan yang nggak punya tim MR unit pakai tim yang udah di bawah mereka share Oke ya jadi sekian untuk video kali ini thank you for watching see you again the next video ciao